Heavenly Jewel Cheng Season 6, Kakak Rusya Zhou Weiking ketakutan, apa yang terjadi? Namun, tidak peduli apa, dia tidak dapat menghentikan hal ini terjadi. Sekitar 3 detik kemudian, dalam 6 roda warna yang muncul di mata Zhou Weiking, area hitam yang mewakili atribut kegelapan dan area abu-abu yang mewakili atribut jahat benar-benar menyatu. Zhou Weiking merasakan gelombang perasaan aneh di seluruh tubuhnya, dan harimau hitam bersayap yang aneh sekali lagi muncul di benaknya. Kali ini, ia membuka mulutnya yang berdarah, seolah ingin menelan sesuatu. Apa yang Zhou Weiking tidak bisa lihat adalah bahwa pada saat ini, tato hitam keabu-abuan tiga dimensi menyebar dari bahu kanannya, dan dalam sekejap, mereka telah mencapai pergelangan tangan kanannya. Detik berikutnya, perasaan gulungan peralatan konsolidasi permata fisik yang menelan energi surgawi menghilang. Sebaliknya, Zhou Weiking merasakan titik akupuntur Taiyuan, salah satu dari empat titik akupuntur kematian yang diaktifkan di pergelangan tangannya terbuka seperti mulut besar, langsung menelan cahaya dari gulungan peralatan konsolidasi permata fisik. Karena cahaya dari gulungan peralatan konsolidasi, Feng Yu tidak dapat melihat tato hitam keabu-abuan di pergelangan tangan Zhou Weiking, tetapi dia dapat dengan jelas melihat cahaya dari gulungan peralatan konsolidasi ditelan oleh permata fisik Zhou Weiking. Seketika, rahangnya jatuh karena terkejut. Perasaan penuh yang tak terlukiskan muncul di hati Zhou Weiking, dan roda enam warna di depannya kembali ke area enam warna normalnya setelah titik akupuntur Taiyuan menelan energi gulungan peralatan konsolidasi. Zhou Weiking merasa permata fisik di pergelangan tangan kanannya telah hidup kembali, dan perasaan terhubung dengan darah jantungnya dan perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan seluruh jiwanya bersemangat. Peluit rendah terdengar dari mulut Zhou Weiking, dan kurang dari sepertiga dari energi surgawi yang tersisa mengalir keluar, mengalir ke permata fisik Ichijade di pergelangan tangan kanannya. Seketika, aura tebal dan ganas keluar dari pergelangan tangannya, dan permata fisik meninggalkan pergelangan tangannya dan jatuh ke telapak tangannya. Ketika telapak tangan Zhou Weiking menutup sekitar permata fisik, seketika, dua cahaya putih susu keluar dari telapak tangannya, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi busur sepanjang 1,5 meter tanpa tali busur di tangannya. Dibandingkan dengan pola pada meja persegi sebelumnya, busur ini penuh dengan tekstur. Seluruh tubuhnya sebening kristal, seolah-olah terbuat dari giyok jenis es. Itu memancarkan kilau es yang samar, dan alur yang ramping itu seperti mulut binatang buas yang ingin melahap orang, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Zhou Weiking mengangkat busur tuan, dan seketika, dia merasa seolah-olah dia selaras dengannya, lengannya terulur, dan dia menyukai busur itu. Meskipun dia telah condong ke arah mengkonsolidasikan Black Tortoise Silk, ketika dia berhasil mengkonsolidasikan Overlord Bow, hatinya dipenuhi dengan kepuasan tanpa akhir. Senior, mengapa tidak ada tali busur? Zhou Weiking menatap Overlord Bow dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Yu berkata dengan kosong, kamu harus terus menuangkan energi surgawi, jika kamu baru saja mencapai tingkat keempat energi surgawi, kamu memerlukan setidaknya setengah dari energi surgawi kamu untuk mengaktifkan busur, dan tali busur hanya akan terbentuk setelah Anda menuangkan energi surgawi Anda. Zhou Weiking tiba-tiba mengerti dan berkata, jadi begitu, itu karena energi surgawi saya tidak mencukupi sehingga tidak ada tali busur. Lupakan saja, saya akan coba lagi nanti. Saat dia menarik kembali energi surgawinya, busur Overlord menghilang dengan tenang, berubah kembali menjadi permata fisik Gio Ks di sekitar pergelangan tangannya. Namun, permata fisik jauh lebih redup sekarang, karena Zhou Weiking tidak memiliki banyak energi surgawi yang tersisa untuk mendukungnya. Peralatan konsolidasi permata fisik ini tidak sesulit itu. Bukankah saya berhasil? Zhou Weiking sangat puas saat dia mengembalikan permata fisiknya ke dalam tubuhnya. Bocah kecil, apakah kamu bahkan manusia? Feng Yu akhirnya menghela nafas lega, menatap Zhou Weiking, wajahnya penuh keterkejutan. Zhou Weiking juga menatap dengan mata terbelalak, senior, mengapa kamu memarahiku? Feng Yu tersenyum pahit dan berkata, aku tidak memarahimu, aku memujimu. Peralatan konsolidasi permata fisik itu mudah. Meskipun saya sudah memiliki kesembilan permata, saya tidak pernah merasa bahwa peralatan konsolidasi itu mudah. Alasan mengapa pacar kecilmu membawamu untuk mencari Huyan Old Man, adalah karena dia adalah seorang Grandmaster Consolidating Equipment Master. Meskipun gulungan peralatan konsolidasi yang dia buat mahal, tapi itu pasti sukses. Namun, meski begitu, setidaknya harus ada 100 gulungan sebagai jaminan. Saya belum pernah melihat orang seperti Anda yang mampu menyelesaikan peralatan konsolidasi hanya dengan satu gulungan peralatan konsolidasi. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan gulir peralatan konsolidasi. Ini sudah di luar pengetahuan saya tentang peralatan konsolidasi permata fisik. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Dia mengerti bahwa alasan mengapa dia bisa berhasil dengan lancar kemungkinan besar karena area hitam dan abu-abu dari Alexandrite Chatsai. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan rahasianya, dan sambil menyeringai dia berkata, Hehehe, bukankah kamu mengatakan bahwa gulir peralatan konsolidasi orang tua Huyan memiliki tingkat keberhasilan 1%? 1% ini secara alami dapat menjadi yang pertama atau gulungan terakhir. Bukankah itu normal? Feng Yu berkata tanpa daya, secara teori, itu benar. Namun, dalam 60 tahun pengalaman kultifasi saya, saya belum pernah melihat orang yang mampu berhasil hanya dengan satu gulir peralatan konsolidasi. 60 tahun, senior, apakah Anda bercanda dengan saya? Zhou Weiking terkejut. Dari permukaan, Feng Yu tampak seperti berusia paling banyak 40 tahun. Feng Yu tertawa dan berkata, Bajingan kecil, usiaku yang sebenarnya hanya satu tahun lebih muda dari Pak Tua Huyan. Kalau tidak, mengapa dia memanggilku Pak Tua Feng Yu? Dia berumur 75 tahun tahun ini, dan saya 74 tahun. Secara relatif, Master Permata Fisik dengan level yang sama biasanya tidak dapat mengalahkan Master Permata Elemental. Namun, keuntungan terbesar dari Master Permata Fisik adalah kemampuan mereka untuk melawan penuaan. Lagipula, kita memodifikasi tubuh, sementara mereka mengontrol elemen. Namun, selama Anda menjadi Master Permata, Anda akan memiliki umur setidaknya 150 tahun. Master Bet Surgawi Anda memiliki umur yang lebih panjang. Monster tua yang telah hidup selama lebih dari 200 tahun, siapa di antara mereka yang bukan merupakan eksistensi kuat yang dapat mengguncang dunia dengan hentakan kaki mereka? Jalanmu masih panjang, bekerja keras. Zhou Weiking sangat gembira ketika mendengar itu, jadi Master Bet Surgawi dapat hidup begitu lama, saya benar-benar mendapat untung. Ah, senior, bukankah seharusnya Anda memberi saya 99 gulungan peralatan konsolidasi yang tersisa? Feng Yu memberikan kotak kayu itu kepada Zhou Weiking, tersenyum dan berkata, Bajingan kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memiliki kesan yang baik tentangmu? Mengapa? Zhou Weiking dengan hati-hati mengambil kotak itu dan menutup-tutupnya, lalu dengan cepat menyimpannya di tasnya sendiri. Feng Yu berkata, karena kamu tidak sok, penjahat sejati selalu lebih baik daripada orang munafik. Lagipula, kamu bukan penjahat, nak. Tentu saja, saya sangat penasaran, di usia yang begitu muda, dari mana Anda belajar aura Bajingan seperti itu. Pikiran Zhou Weiking berkelebat dengan gambaran seorang lelaki tua yang malang, tapi itu bukan ayahnya. Sambil menyeringai, dia berkata, Hehehe, aku tidak bisa mengatakannya. Bab 52 Feng Yu berdiri dan berkata, kurasa pacar kecilmu itu tidak akan bisa menyelesaikan peralatan konsolidasinya dalam waktu sesingkat itu. Mari kita lihat apa yang telah diputuskan oleh Pak Tuahuyan. Keduanya berjalan keluar dari ruangan yang luas, dan dari awal hingga akhir, hanya seperempat jam. Zhou Weiking mengikuti di belakang Feng Yu, matanya bersinar dengan cahaya bijaksana. Sekarang, dia semakin ingin tahu tentang keberadaan macan hitam bersayap dalam pikirannya. Tanpa pertanyaan, alasan dia bisa menjadi Master Bet Surgawi, mengolah teknik dewa abadi, dan bahkan peralatan konsolidasi yang berhasil semua karena mutiara hitam yang telah diamakan. Kembali ke aolah utama, begitu Feng Yu masuk, dia melihat Huyan Aobo mondar-mandir, jelas cemas. Eh, kenapa kamu kembali begitu cepat? Huyan Aobo menatap Zhou Weiking dengan rasa ingin tahu yang masuk bersama dengan Feng Yu. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, bukankah kita baru saja kembali setelah menyelesaikannya? Feng Yu berkata, Orang tua Huyan, saya merasa bahwa kita telah bertemu dengan seorang jenius sejati. Peralatan konsolidasi pertamanya berhasil hanya dengan satu gulungan peralatan konsolidasi. Pernahkah Anda melihat situasi seperti itu? Bagaimanapun, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Huyan Aobo menatap Zhou Weiking dengan wajah terkejut. Adik kecil, keberuntungan anjingmu terlalu akurat. Anda berhasil hanya dengan satu gulungan. Bagaimana dengan sisa gulungan? Sama seperti bagaimana Zhou Weiking suka menyemburkan omong kosong, sifat pelitnya juga tertanam kuat di tulangnya. Wajah Zhou Weiking langsung berubah menjadi lurus. Huyan Senior, apakah ada yang namanya mengambil kembali apa yang telah Anda berikan? Huyan Aobo merasa malu dengan tegurannya, apakah ini benar-benar kehendak surga? Feng Yu berkata dengan gembira, sepertinya lelaki tua pelit ini akan mencabut bulunya. Jangan ragu, cepat dan putuskan. Huyan Aobo menghela nafas panjang sambil memeluk perutnya yang bulat dengan kedua tangannya. Baiklah, kamu tidak perlu bertele-tele. Bocah kecil, biarkan aku melihat permata elementalmu. Selama saya dapat memastikan bahwa itu adalah mata kucing hijau emas dari atribut spasial Heavenly Batmaster, saya akan menerima Anda sebagai murid saya. Di masa mendatang, saya akan bertanggung jawab atas semua peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan Anda. Ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Zhou Weiking segera menggelengkan kepalanya seperti drum yang berderak. Huyan Aobo berkata dengan marah, apalagi yang kamu inginkan. Zhou Weiking berkata dengan sedih, Senior, jangan terlalu galak. Coba pikirkan, suami dan istri adalah satu. Bagaimana dengan istriku? Juga, saya harus menambahkan satu syarat lagi. Anda tidak dapat membatasi kebebasan saya. Napas Huyan Aobo tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Bocah cilik, kau menipuku. Saya belum pernah melihat murid seperti Anda. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Ini pertama kalinya aku melihat orang kikir sepertimu. Biasakan saja, biasakan saja. Huyan Aobo memandang Feng Yu dengan ekspresi sedih, tetapi Feng Yu mengangkat kepalanya dan memandang ke langit dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Patua Feng Yu, kamu tidak bisa membantu mereka dengan sia-siakan. Nanti, kamu akan bertanggung jawab atas penyimpanan keterampilan elemental jewel mereka. Bagaimana kalau saya melakukan consolidating equipment? Feng Yu menganggup dan berkata, Enam permata ke bawah, aku akan bertanggung jawab. Bagaimanapun, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, dan bersama generasi yang lebih muda lebih baik daripada bersama orang tua seperti Anda. Huyan Aobo mendengus dan berkata, Baiklah, bocah cilik, aku akan menyetujui persyaratanmu. Selama Anda bisa mengungguli saya dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, siapa yang akan membatasi kebebasan Anda? Cepat dan biarkan aku melihat permata elementalmu. Zhou Weiking memutar matanya dan berkata, Kalau begitu pertama-tama kamu membuat sumpah menggunakan permata surgawimu. Jika permata elementalku memiliki atribut spasial, kamu akan menerimaku sebagai muridmu. Juga, beritahu aku semua syaratnya. Ketika dia membuat sumpah, dia menggunakan namanya untuk menyelinap, tetapi dari ekspresi sangguan Bing Er, jelas bahwa bagi Jewel Masters, menggunakan permata surgawi mereka untuk membuat sumpah adalah sumpah yang sangat penting. Huyan Aobo memarahi, Aku belum pernah melihat bocah licik sepertimu. Meski pelit, tapi karena dia sudah memutuskan, dia tidak membuang waktu lagi. Mengangkat tangan kirinya, lapisan cahaya perak samar menyelimuti tubuhnya. Zhou Wei Qing dapat dengan jelas melihat bahwa total tujuh permata elemen mata kucing hijau telah muncul di sekitar pergelangan tangannya, berputar dengan tenang. Tujuh permata elemental atribut spasial, ini adalah tingkat kultifasi Zhong Yi tingkat rendah. Pria tua gemuk ini tidak hanya seorang master peralatan konsolidasi, tetapi juga Zhong Yi tingkat yang lebih rendah. Sungguh, seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Master permata elemental atribut spasial biasa memiliki permata mata kucing hijau ini, tetapi permata elemental master bat surgawi memiliki kualitas tertinggi di antara permata mata kucing, yang merupakan permata mata kucing emas hijau yang telah disebutkan Huyan Aobo sebelumnya. Tujuh permata mata kucing hijau itu seperti tujuh mata, bersinar dengan cahaya aneh. Huyan Aobo dengan sungguh-sungguh bersumpah atas tujuh permata surgawinya, mengikuti permintaan Zhou Wei Qing. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, tujuh permata mata kucing bersinar dengan cahaya, membentuk tanda perak samar di udara, menghilang kedahi Huyan Aobo. Setelah mengucapkan sumpah, Huyan Aobo merasa sedikit gelisah di hatinya. Dengan ham, dia berkata dengan tidak sabar, bocah cilik, sudah cukup. Percepat. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, Hehehe, dua seniorku, waktu untuk menyaksikan keajaiban telah tiba. Apakah hatimu baik-baik saja, tolong jangan takut dengan permata elemental jeniusku. Huyan Aobo berkata dengan putus asa, bocah cilik, kamu terlalu banyak bicara. Bukannya aku belum pernah melihat permata mata kucing emas hijau sebelumnya. Tepat saat dia mengatakan itu, Zhou Wei Qing mengangkat lengan bajunya dan mengaktifkan titik akupuntur taiyuan di tangan kirinya, melepaskan permata elementalnya di depannya dan Feng Yu. Sebelumnya, Feng Yu telah menonton Zhou Wei Qing menggoda Huyan Aobo dengan senyum di wajahnya, tetapi ketika permata elemental Zhou Wei Qing muncul di depannya dan Huyan Aobo, wajahnya langsung membeku. Itu juga permata mata kucing, dan hanya ada satu di pergelangan tangan Zhou Wei Qing. Namun, permata mata kucing tidak berwarna hijau kemasan, melainkan mawar merah mulia seperti rubi. Feng Yu dan Huyan Aobo telah berada di dunia master permata selama 60 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat permata mata kucing yang begitu unik. Ruangan itu langsung menjadi sangat sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. Tatapan Feng Yu dan Huyan Aobo tertuju pada permata elemental di pergelangan tangan kiri Zhou Wei Qing. Merah? Bagaimana mungkin permata mata kucing berwarna merah? Huyan Aobo akhirnya bergumam. Zhou Wei Qing berbalik, mendorong pintu dan berjalan keluar. Dua seniorku, tolong datang dan lihatlah. Huyan Aobo dan Feng Yu buru-buru mengikutinya. Kali ini, mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga menganga. Itu masih permata elemental yang sama, masih permata mata kucing yang sama, tapi kali ini berwarna hijau-biru jernih seperti laut. Jika warna merah sebelumnya mulia, maka warna piru saat ini sangat dalam. Zhou Wei Qing berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya, inilah saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Bab 53 Tiba-tiba, Feng Yu melangkah maju dan meraih tangan kiri Zhou Wei Qing, menutupi permata elemental di pergelangan tangannya, berkata dengan tegas, cepat jauhkan. Zhou Wei Qing terkejut dengan tindakannya, tetapi tindakan Feng Yu terlalu cepat, dan dia dengan cepat mengedarkan pusaran energi titik akupuntur taiyuan untuk menyimpan permata elementalnya. Saat permata elementalnya dikonsumsi, Feng Yu dan Huyan Aobo sama-sama menghela nafas lega. Detik berikutnya, Feng Yu menarik lengan Zhou Wei Qing, dan dalam sekejap, mereka kembali ke kamar, menutup pintu di belakang mereka. Seolah-olah Huyan Aobo telah berlatih berkali-kali dengannya. Mengangkat tangan kirinya, permata elemental mata kucing ketiga di pergelangan tangannya bersinar terang, dan lapisan cahaya perak menyebar, menyelimuti seluruh ruangan. Meskipun Zhou Wei Qing tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi setelah cahaya perak menyebar, dia tidak lagi mendengar kicauan serangga dan burung di halaman. Feng Yu mengangkat kepalanya untuk melihat Huyan Aobo, ekspresinya aneh saat dia berkata dengan suara rendah, apakah ini keajaiban atau keajaiban. Sebenarnya ada elemental jewel seperti itu. Tubuh Huyan Aobo berkilat dengan cahaya perak, dan Zhou Wei Qing hanya melihat keburaman di depan matanya, sebelum perut pria tua gendut itu menyentuh tubuhnya. Tangan Huyan Aobo mencengkeram bahunya rat-rat, dan dia bertanya dengan mendesak, Zhou Xiaopang, katakan padaku, di permata elementalmu, selain atribut spasial, apakah kamu memiliki atribut angin? Zhou Wei Qing berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Anda dapat melihat atribut di elemental jewel saya. Seluruh tubuh Huyan Aobo tampak membeku, dan dia menelan ludah. Pada saat berikutnya, dia melepaskan cengkeramannya pada Zhou Wei Qing, mundur dua langkah dengan tangan di pinggul. Wah ha ha, wah ha 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 ha. Namun, lelaki tua gemuk ini menari dengan gembira, dan dari penampilannya, dia sangat bersemangat. Zhou Wei Qing memandang Feng Yu dengan bingung, berkata, Feng senior, apakah senior Huyan mengalami struk? Feng Yu menatap Zhou Wei Qing dalam-dalam dan bergumam, iri, cemburu, dan benciah. Bocah kecil, Anda hanya memiliki satu tingkat budidaya permata, bagaimana Anda bisa menunjukkan permata-mata kucing Alexandrite Anda kepada orang lain? Jadi benar-benar ada mata kucing Alexandrite di dunia ini? Tentu saja, Pak Tua Huyan menjadi gila. Menerima seorang murid dengan permata elemental mata kucing Alexandrite, apalagi dia, bahkan Master Manik Surgawi yang berada di tahap 9 permata ke atas akan menyeringai dari telinga ke telinga. Dia tidak tahu bahwa kamu memiliki atribut angin, tetapi berharap kamu memilikinya. Anda benar-benar melakukannya, mampu memiliki atribut spasial dan angin. Dapat dikatakan bahwa Anda dilahirkan untuk menjadi master peralatan konsolidasi, dan salah satu yang terbaik. Huyan Aobo berhenti tertawa, dan ketika dia melihat ke arah Zhou Weiking lagi, seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang langka, bocah bau, Oh, tidak, muridku yang berharga, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memiliki angin dan ruang. Atribut, jika itu masalahnya, mengapa saya bahkan mempertimbangkannya? Bahkan jika lelaki tua ini bangkrut, itu akan sangat berharga. Bahkan jangan menyebut Grandmaster Consolidating Equipment Master, bahkan Zhong Stage atau God Stage, Anda bahkan mungkin bisa mencapai level itu. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, mengambil dua langkah ke depan dan menepuk bahu Huyan Aobo, berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, Guru, jangan terlalu bersemangat. Sudah ku bilang sebelumnya, ini saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Namun, tawamu tadi benar-benar tidak enak didengar. Wajah Huyan Aobo penuh dengan senyuman, dia tidak keberatan diejek oleh Zhou Weiking, karena dia terlalu bersemangat. Bocah bau, tidak bisakah kamu sedikit lebih rendah hati? Zhou Weiking berkata, Guru saya yang lain pernah berkata bahwa kesopanan menyebabkan seseorang mundur. Jika Anda tidak bangga pada diri sendiri, bagaimana orang lain bisa bangga pada Anda? Senyum Huyan Aobo membeku, kamu punya guru. Zhou Weiking berkata dengan santai, saya telah bersamanya selama dua tahun, mengapa? Tidak bisakah saya memiliki beberapa guru lagi? Namun, jangan khawatir, saat aku bersama lelaki tua mesum itu, permata surgawiku bahkan belum terbangun. Aku sudah lama tidak melihatnya, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Huyan Aobo menghela nafas lega, berkata, karena permata surgawimu baru saja bangkit, itu berarti kamu belum genap 16 tahun. Berapa lama lagi? Untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, Anda harus berusia setidaknya 16 tahun, jika tidak, Anda tidak akan dapat mengontrol materi. Zhou Weiking berkedip, berkata, Guru, saya akan berusia 14 tahun dalam dua bulan. Apa? Kamu belum 14 tahun? Huyan Aobo menatapnya dengan heran. Zhou Weiking berkata dengan bangga, tidak ada pilihan, saya menjadi dewasa lebih awal. Huyan Aobo menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak membicarakan itu. Yang saya maksud adalah, Anda baru berusia 13 tahun, dan Anda sudah penuh dengan tipu muslihat jahat. Saya benar-benar ingin tahu apa yang diajarkan guru pertama Anda kepada Anda. Tidak heran Anda memanggilnya lelaki tua mesum itu, sekali lihat dan saya tahu dia bukan orang baik. Anda baru berusia 13 tahun, dan Anda sudah seperti itu. Apa yang akan terjadi ketika Anda dewasa? Eh. Zhou Weiking menggaruk kepalanya, berkata, Guru, saya sebenarnya orang yang baik, dan sifat saya murni. Orang-orang memberi saya julukan Tuan Muda yang jujur dan andal, pemuda tampan-tampan noda. Bah. Setelah Huyan Aobo menerima Zhou Weiking sebagai muridnya, kesombongan di wajahnya telah lama menghilang, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu anak nakal, kamu benar-benar badut. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Alexander Tecet yang ajaib itu mata akan muncul di tubuh Anda. Namun, Anda belum genap 14 tahun, dan sepertinya Anda tidak akan dapat mempelajari cara membuat gulungan peralatan konsolidasi dari saya untuk saat ini. Apa yang kamu lakukan di Kekaisaran Tiangong? Zhou Weiking berkata, bergabung dengan tentara. Saya adalah rekrutan baru tahun ini, dan baru saja bergabung dengan Batalion Pemanah Resimen kelima Kekaisaran Tiangong, Batalion ketiga. Istri saya adalah komandan batalion dari Batalion ketiga, dan saya adalah pengawal pribadinya. Feng Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, kamu hanya membangkitkan manik surgawimu setelah memasuki tentara, kan? Zhou Weiking menganggup dan berkata, bagaimana kamu tahu? Feng Yu tersenyum dan berkata, bocah kecil yang bodoh, jika kamu sudah menjadi master manik surgawi sebelum bergabung dengan tentara, dengan kurangnya master permata di Kekaisaran Tiangong, mereka pasti akan memperlakukanmu seperti harta karun. Jika saya ingat dengan benar, pacar kecil Anda itu dikenal sebagai jenius nomor satu generasi muda di Kekaisaran Tiangong. Lumayan, menjadi tentara juga lumayan, bisa digunakan untuk menyembunyikan kemampuanmu. Selain pacar kecilmu, apakah ada orang lain yang tahu bahwa permata elementalmu adalah mata kucing Alexander Teng? Zhou Weiking berkata, ada dua lagi. Feng Yu mulai. Di sisi lain, Huyan Aobo sudah memberi isyarat dengan tatapan membunuh, jika kamu tidak bisa melakukannya, bunuh mereka untuk membungkam mereka. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, guru, apakah Anda mencoba bunuh diri? Dua yang saya bicarakan, bukankah mereka Anda dan senior Feng Yu? Huyan Aobo mulai sejenak dan berkata, bocah cilik, lebih baik kamu berbicara dengan benar. Anda harus ingat, sebelum Anda menerobos tahap enam permata dan memasuki tahap zong, jangan beritahu siapapun bahwa Anda memiliki mata kucing Alexander Teng, mengerti. Jika tidak, Anda akan menghadapi dua tipe orang. Yang satu akan mencoba memenangkan Anda dengan cara apapun, dan yang lain akan mencoba membunuh Anda. Bab 54 Zhou Weiking menganggup dan berkata, saya tahu, kebanyakan orang jenius selalu dicemburui oleh orang lain. Huyan Aobo melihat tampang sombongnya, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Sialan, aku, ayahmu, mulai bertanya-tanya apakah menerimamu sebagai muridku adalah hal yang baik, atau kesalahan di tahun-tahun terakhirku. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, guru, apakah Anda lupa? Baru saja Anda bersumpah pada permata surgawi Anda, sudah terlambat untuk penyesalan. Aku, Huyan Aobo tiba-tiba memiliki keinginan untuk mencekiknya sampai mati. Namun, dia dengan cepat merasa nyaman. Lagi pula, dia bukan gadis kecil seperti sangguan Bing Er, dan meskipun memiliki murid seperti itu membuatnya sakit kepala, tetapi dari sudut pandang lain, murid seperti itu jauh lebih kuat daripada anak yang jujur. Guru, saya salah, tolong jangan marah. Pernahkah Anda mendengar tempat lain di mana Master Beth surgawi dengan permata elemental mata kucing Alexander T. telah muncul? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Huyan Aobo memandang Feng Yu, dan keduanya menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Huyan Aobo berkata, permata elemen mata kucing Alexander T. seharusnya muncul sebelumnya, tapi itu milik Master Beth surgawi. Feng Yu dan aku masing-masing adalah master permata elemental dan fisik, dan pemahaman kami tentang Master Beth surgawi terbatas. Di dunia ini, ada banyak tempat milik guru manik surgawi. Saya percaya bahwa Master Beth surgawi yang kuat dengan permata elemental mata kucing Alexander T. ada, tetapi untuk di mana itu, saya tidak tahu. Zhou Weiking berkata, sangat misterius. Feng Yu menghela nafas dan berkata, meskipun Master Manik surgawi juga seorang master permata, tetapi sebenarnya, Master Manik surgawi jauh di atas master permata fisik dan elemental. Semakin banyak permata surgawi yang dimiliki, semakin kuat Master Manik surgawi daripada master permata fisik atau elemental. Saya memiliki sembilan permata fisik, tetapi dibandingkan dengan Master Beth surgawi yang memiliki sembilan set permata surgawi, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan jika ada seratus dari saya, saya mungkin tidak dapat menangani satu zong surgawi tingkat atas. Xiao Pang, kamu memiliki keunggulan unik. Anda harus menghargainya. Zhou Weiking menganggup dan berkata, aku akan melakukannya. Huyan Aobo bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu telah memilih untuk bergabung dengan tentara. Ketika gadis itu menyelesaikan peralatan konsolidasinya, kamu dapat kembali ke kam tentara bersamanya. Kekaisaran Tiangong saat ini damai, dan kam tentara adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan permata elemen mata kucing Alexandrite Anda. Gadis itu seharusnya melindungimu juga. Kembangkan dengan baik di sana dan kumpulkan kekuatan. Ketika Anda berusia 16 tahun, saya secara alami akan mencari Anda dan mengajari Anda cara membuat gulungan peralatan konsolidasi. Baik, Zhou Weiking setuju tanpa ragu. Meskipun dia juga ingin belajar cara membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia bahkan lebih enggan meninggalkan sangguan Bing Er, dan memiliki dua tahun ini sebagai penyangga adalah hal yang tepat. Huyan Aobo melanjutkan, meskipun kemungkinan Anda mencapai tahap si tingkat menengah dalam dua tahun tidak tinggi, tetapi saya masih harus mengingatkan Anda. Mulai sekarang, semua peralatan konsolidasi permata fisik Anda memerlukan izin saya, dan Anda tidak boleh menggunakan gulungan peralatan konsolidasi lainnya. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Guru, jangan khawatir, mengapa saya harus mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu secara gratis. Apalagi saya tidak punya uang. Wajah Huyan Aobo menegang, aku tidak bercanda denganmu, ini menyangkut pencapaian masa depanmu. Lupakan saja, untuk anak nakal sepertimu, aku harus menggodamu dengan keuntungan. Feng Yu, biarkan dia melihat. Feng Yu telah bersama Huyan Aobo selama bertahun-tahun, dan secara alami mengerti apa maksudnya. Dengan ekspresi serius, dia mengangkat tangan kanannya, dan lapisan cahaya lembut memancar dari pergelangan tangannya. Selanjutnya, total sembilan mutiara Giok muncul di sekitar pergelangan tangannya. Feng Yu hanyalah seorang master permata fisik, jadi permata fisiknya semuanya berwarna campuran Giok. Sekitar sepertiga dari mereka adalah ais jade, dan dua pertiga lainnya semuanya adalah jade berwarna merah. Giok merah mewakili keharmonisan di antara permata fisik. Sembilan permata fisik berwarna merah dan es berputar di sekitar pergelangan tangan Feng Yu, dan meskipun dia tidak meledak dengan energi surgawi yang kuat, tetapi melihatnya, Zhou Weiqing merasa seolah-olah dia sedang melihat gunung yang tinggi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, dari sembilan permata fisik di sekitar pergelangan tangan Feng Yu, lima terbang keluar. Karena terlalu cepat, Zhou Weiqing bahkan tidak melihat urutan kelima permata fisik. Setelah lima permata fisik terbang keluar, mereka masing-masing mendarat di antara alis, dada, perut, dan bahu Feng Yu. Selanjutnya, lima permata fisik tampak meleleh, diam-diam menyatu dengan tubuh Feng Yu. Mulai dari kepalanya, hal pertama yang muncul pastinya adalah helm dua warna yang mirip dengan permata fisiknya, diikuti oleh cermin pelindung hati di depan dadanya, lalu pelindung pinggang di pinggangnya, dan terakhir dua paul drone bahu. Ketika kelima permata fisik terbentuk pada saat yang sama, pemandangan yang lebih aneh lagi muncul. Di setiap bagian dari armor, ada cahaya dengan warna yang sama dengan tubuh utama, dan hampir dalam sekejap mata, cahaya itu terhubung bersama. Awalnya, armor tersebut hanya melindungi lima posisi, namun sebenarnya berubah menjadi full body armor. Meski tampak seperti selain lima posisi, bagian lainnya ilusi, namun pada akhirnya tetap melindungi setiap bagian tubuh Feng Yu. Armor seluruh tubuh ini tidak bisa dikatakan menyilaukan, juga tidak memiliki pola tambahan, tetapi terlihat sangat harmonis, memberikan perasaan kekuatan yang kuat. Setelah membentuk pelindung seluruh tubuh, Feng Yu tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Setiap gerakannya disertai dengan cahaya ilusi, seolah-olah selama tangan atau kakinya mendarat, akan ada kekuatan penghancur yang meledak. Hu Yan Aobo, sebagai Grandmaster dari gulungan peralatan konsolidasi, menjelaskan di samping, lihat itu. Jika itu hanya peralatan konsolidasi biasa, kelima permata fisiknya bisa dikatakan tidak berguna, karena mereka hanya bisa mempertahankan area yang sangat kecil. Bahkan jika ada lima dari mereka, apa gunanya? Namun, setelah lima permata fisiknya adalah peralatan konsolidasi, mereka melindungi seluruh tubuhnya, dan itu berbeda. Dengan set baju besi ini, bahkan jika dia menghadapi master permata surgawi tahap Zong tingkat atas, dia setidaknya dapat memblokir beberapa putaran serangan dan tidak langsung terbunuh. Ini adalah set peralatan konsolidasi permata fisik terhebat. Ketika gulungan peralatan konsolidasi dari set yang sama dikonsolidasikan pada master permata yang sama, itu akan memberikan set dorongan yang tumpang tindih, dan pada saat yang sama mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk membuat set peralatan konsolidasi, seseorang setidaknya harus berada di level Grandmaster seperti saya. Namun, bahkan untuk saya, saya paling banyak dapat membuat lima atau enam set peralatan konsolidasi permata fisik. Namun, semakin banyak permata fisik yang membentuk set tersebut, semakin kuat set tersebut. Dikatakan bahwa master peralatan konsolidasi panggung Zong dapat membuat satu set dengan paling banyak delapan permata fisik. Hanya master peralatan konsolidasi tingkat dewa yang dapat membuat satu set dengan sepuluh permata fisik. Anda telah menyelesaikan peralatan konsolidasi overload bow. Di masa depan, Anda dapat memiliki paling banyak sebelas permata fisik lagi. Tentu saja, itu dengan syarat Anda memiliki kemampuan untuk menembus tahap master permata surgawi. Namun, bagaimanapun juga, dengan Alexandrite Chatsai talent Anda, itu sangat mungkin. Dengan demikian, dari permata fisik berikutnya dan seterusnya, Anda harus mulai mempersiapkan set peralatan konsolidasi permata fisik Anda. Anda tidak boleh menyanyiakan permata fisik Anda. Bab 55 Mata Zhou Weiking berbinar saat dia mendengarkan kata-kata Huyan Aobo, hatinya terbakar karena kegembiraan. Ketika dia pertama kali mendengar tentang peralatan konsolidasi permata fisik, dia memberitahu sangguan Bing Er bahwa dia berharap memiliki satu set baju besi pertahanan tinggi untuk melindungi hidupnya. Sekarang set peralatan konsolidasi seperti itu telah muncul di depannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Saat dia mendengarkan kata-kata Huyan Aobo, dia menganggupkan kepalanya berulang kali. Setelah Huyan Aobo selesai berbicara, matanya menunjukkan ekspresi bangga. Jika suatu hari, muridku dapat memiliki satu set sepuluh peralatan konsolidasi tingkat dewa, aku tidak akan hidup sia-sia. Siaopang, Anda tidak perlu khawatir tentang gulungan peralatan konsolidasi, Anda hanya perlu bekerja keras untuk kultivasi Anda. Dua tahun ini akan sangat penting bagi Anda, dan Anda tidak akan terganggu dengan membuat gulungan peralatan konsolidasi. Anda harus fokus pada kultivasi Anda, apakah Anda mengerti? Zhou Weiking berkata dengan tegas, Guru, Jangan khawatir, saya akan bekerja keras bahkan jika Anda tidak memberi tahu saya. Demi set peralatan konsolidasi penyelamat hidup yang kuat ini, dia tidak akan mengendur. Selama seseorang memiliki tujuan dalam hidup, mereka tidak akan merasa hampa, dan hanya dengan tujuan mereka akan termotivasi. Saat ini, Zhou Weiking seperti itu. Meskipun pikirannya fleksibel, dia bukanlah orang yang malas. Terutama setelah Master Heavenly Bat membukakan pintu untuknya, dan semua hal ajaib yang terjadi padanya membuatnya ingin menjadi lebih kuat. Huyan Aobo melepas perisai cahaya perak, dan Feng Yu menyimpan set peralatan konsolidasinya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, kalau begitu kamu bisa terus berkultivasi di ruangan itu. Makanan dan minuman Anda akan disajikan oleh para pelayan. Kamar mandi ada di sisi barat. Saat gadis kecil itu menyelesaikan peralatan konsolidasinya, kita bisa pergi bersama. Jika Anda ingin jalan-jalan, beritahu saya atau guru Anda. Terima kasih, Senior Feng Yu. Guru, saya akan pergi dulu. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti dan berbalik, menyeringai pada Huyan Aobo sambil berkata, Guru, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk menurunkan berat badan. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Huyan Aobo menjawab, berbalik dan lari. Huyan Aobo melihat perutnya yang bulat, dan Feng Yu tidak bisa menahan tawa. Huyan Aobo tanpa daya menggelengkan kepalanya, badut ini, cepat atau lambat aku akan dibuat marah olehnya. Feng Yu tersenyum dan berkata, bukankah baik memiliki temperamen yang benar? Untungnya anak ini berasal dari kekaisaran Tiamong, jika dia berasal dari kekaisaran Feili, apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk menerimanya sebagai murid Anda? Huyan Aobo tersenyum dan berkata, ini disebut orang yang diberkati, jangan khawatir. Saya pikir ini akan menjadi akhir hidup saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa surga akan memberi saya hadiah yang begitu besar. Orang tua Feng Yu, kapan Anda berencana membawa murid berharga saya untuk menyimpan keterampilan? Feng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir, untuk saat ini, sebaiknya jangan biarkan dia melakukan penyimpanan permata elemental. Huyan Aobo tertegun, mengapa? Feng Yu berkata, temperamen anak ini terlalu gelisah. Jika kita membiarkan dia menyimpan keterampilan mata kucing Alexander T, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menggunakannya. Tidak akan baik jika ditemukan. Dia mungkin juga menunggu selama dua tahun. Pada saat itu, bahkan jika permata surgawi keduanya belum selesai, itu seharusnya sudah dekat. Dengan dua permata elemental, kita bisa menyimpan keterampilan bersama, dan kita harus bisa melindungi diri kita sendiri di depan kelas satu. Huyan Aobo menganggupkan kepalanya dan berkata, itu masuk akal. Anak ini membawa busur panjang di punggungnya, dan merupakan pemanah di ketentaraan. Pilihannya tidak buruk. Mata kucing Alexander T setidaknya memiliki tiga atribut, tetapi saya lupa menanyakan atribut apa lagi yang dia miliki. Feng Yu tersenyum dan berkata, lupakan, jangan tanyakan dulu. Terlalu banyak rangsangan dalam sehari tidak baik untuk tubuh. Zhou Xiaopang, bocah cilik ini, dia benar-benar anak kecil yang menarik. Zhou Wei Qing tidak kembali ke ruangan tempat dia mengkonsolidasikan permata fisiknya, tetapi langsung pergi ke kamar sangguan Bing Er. Mengangkat tangannya, dia mengetuk pintu dan bertanya, Istri, apakah kamu sudah selesai mengkonsolidasikan peralatanmu? Karena Feng Yu telah mengatakan bahwa mereka hanya dapat mengkonsolidasikan peralatan mereka sekali sehari, tampaknya tidak peduli apakah sangguan Bing Er berhasil atau gagal, dia seharusnya telah menyelesaikan semua peralatan konsolidasinya pada hari pertama. Seperti yang diharapkan, pintu terbuka, dan sangguan Bing Er yang malu muncul di depan Zhou Wei Qing. Merendahkan suaranya, dia berkata, Siapa istrimu? Masuk ke sini. Mencengkeram telinganya, dia menariknya ke kamarnya. Ayoh, sakit, Istri, apakah kamu mencoba membunuh suamimu lagi? Itu kejahatan besar. Zhou Wei Qing jelas merupakan tipe orang yang tidak akan lupa memanfaatkannya dengan kata-katanya. Kamu masih berani mengatakan itu. Sangguan Bing Er memutar telinganya 90 derajat, menyebabkan Zhou Wei Qing berteriak kesakitan, berteriak bahwa dia tidak berani melakukannya lagi. Baru saat itulah sangguan Bing Er melepaskannya. Kamar ini persis sama dengan kamar Zhou Wei Qing, benar-benar kosong. Zhou Wei Qing melihat kotak kayu di lantai dan berkata, Istri, Oh, tidak, komandan batalion, bagaimana dengan peralatan konsolidasi Anda? Ekspresi sangguan Bing Er berubah sedikit lebih baik, dan dia berkata, Saya telah menyelesaikan peralatan konsolidasi hari ini, dan saat ini sedang berkultivasi untuk memulihkan energi surgawi saya. Setidaknya saya punya beberapa pengalaman. Anda juga perlu merasakan energi di dalam gulungan selama proses consolidating equipment. Pada awalnya, kegagalan tidak bisa dihindari, tetapi selama kita memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang gulungan itu, kita akan dapat berhasil lebih cepat. Zhou Wei Qing menyeringai dan mengangkat bahu, berkata, Hehehe, tapi aku sudah berhasil. Sangguan Bing Er berkata dengan putus asa, Jangan menyombongkan diri. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu malu, tapi aku benci orang yang menyombongkan diri. Zhou Wei Qing berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, Bahkan jika aku ingin menyombongkan diri, aku akan membual tentangmu, jelas bukan aku. Sayangnya, saya tidak memiliki energi surgawi yang cukup sekarang, bagaimana kalau saya melepaskan busur tuanku yang sangat keren untuk Anda lihat. Sangguan Bing Er berkata dengan tak percaya, kamu benar-benar berhasil dalam peralatan konsolidasi. Zhou Wei Qing membusungkan dadanya dan berkata, Dengan suami yang begitu berbakat, Bukankah kamu sangat bangga? Hati sangguan Bing Er dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak menyadari bahwa Zhou Wei Qing memanfaatkannya dengan kata-katanya, bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Bagaimana orang bisa berhasil dalam upaya pertama mereka? Mungkinkah senior Feng Yu menggunakan beberapa metode khusus untuk membantumu? Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya, dan menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk bagaimana dia menggunakan atribut kegelapan dan iblis untuk membantu peralatan konsolidasinya. Kebangkitan manik surgawinya telah dilakukan dengan bantuan turmalin sangguan Bing Er, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Jika sangguan Bing Er ingin melakukan sesuatu padanya, bahkan seratus dari dia akan mati. Karena itu, setelah meninggalkan rumah, yang paling dia percayai adalah dia. Mendengar penjelasan Zhou Wei Qing, sangguan Bing Er mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa iri di matanya. Kamu masih terlalu berisiko, rahasia mata kucing Alexandrite, semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Zhou Wei Qing berkata tanpa daya, kami menggunakan gulir peralatan konsolidasi orang lain secara gratis, jika kami tidak memberikan penjelasan, dengan kepribadian guru saya yang pelit, dia tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Selanjutnya, dengan sumpah permata surgawi saya sebagai jaminan, saya tidak takut pada apapun. Bab 56. N, karena itu masalahnya, ayo pergi setelah aku menyelesaikan peralatan konsolidasiku. Dengan senior huyan sebagai guru Anda, jalur kultifasi masa depan Anda akan jauh lebih mulus. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, bukan aku, tapi kita. Guru berjanji untuk membantu kami berdua dengan peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan kami. Aku tidak membutuhkannya, Sangguan Bing Er berkata dengan pasif. Aku tidak punya banyak uang sekarang, tetapi ketika aku punya, aku akan memberikan uang untuk gulungan peralatan konsolidasi sepatu pegang angin ke senior huyan. Juga, Zhou Xiaopang, izinkan saya menekankan hal ini sekali lagi. Kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Tidak ada hubungan antara kami berdua. Kultifasi saya akan bergantung pada kerja keras saya sendiri, dan tidak akan mendapat manfaat dari Anda. Melihat cahaya tegas di mata Sangguan Bing Er, Zhou Wei Qing terdiam. Saat Sangguan Bing Er mengucapkan kata-kata itu, hatinya tidak enak. Namun, dia tidak mau membiarkan Zhou Wei Qing memanfaatkannya hanya karena peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan gratis, bahkan jika itu hanya kata-kata. Meskipun dia sudah kehilangan keperawanannya, dia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia masih sangat muda, ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin orang lain menghormatinya, dia harus memiliki harga dirinya sendiri terlebih dahulu. Melihat ekspresi diam Zhou Wei Qing, Sangguan Bing Er berpikir bahwa dia marah, dan dia merasa sedikit menyesal. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana, dia melihat Zhou Wei Qing mengangkat kepalanya sekali lagi. Zhou Wei Qing mengacungkan jempol pada Sangguan Bing Er dan berkata, Bagus, Komandan Batalion. Kamu benar-benar viskaun kekaisaran Tiangong kami. Martabat, peningkatan diri, cinta diri. Dari kata-kata Anda, saya menemukan bahwa saya memahami Anda lebih baik, dan saya lebih mengagumi Anda. Pada saat yang sama, itu juga memperkuat tekad saya untuk mengejar Anda. Anda pasti akan menjadi istri saya. Melihat ekspresi seriusnya saat dia menggodanya, Sangguan Bing Er merasakan ketidakberdayaan. Bagaimana orang tak tahu malu ini bisa marah? Dia hanya memikirkan hal-hal yang berlebihan. Kamu bajingan, keluar dari sini. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Beberapa saat yang lalu, wajah Zhou Wei Qing terlihat serius, tapi sekarang dia menatap Sangguan Bing Er dengan penuh kasih sayang, berkata, Bagaimana kamu tahu nama panggilanku? Sangguan Bing Er tidak mengerti dan menatapnya dengan bingung. Apa katamu? Zhou Wei Qing terus menatapnya dengan penuh kasih sayang. Maksudku, nama panggilanku adalah Raskal. Enyahlah. Sangguan Bing Er menendangnya. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi gila jika dia terus berinteraksi dengannya. Zhou Wei Qing dengan cepat mengelak dan berguling beberapa meter jauhnya. Kemudian, dia dengan cepat melompat. Namun, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia menjulurkan kepalanya keluar dari pintu dan melihat keluar. Saat Sangguan Bing Er hendak menendang pantatnya, Qin Ziai tiba-tiba berhenti. Tapi pria ini secara misterius memutar kepalanya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Komandan Batalion, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Pinjami saya uang, saya sangat membutuhkannya. Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa Anda ingin meminjam uang? Zhou Wei Qing maju selangkah dan hendak berbisik di telinganya, tapi Sangguan Bing Er mundur selangkah dengan hati-hati, membuat jarak di antara mereka. Berdiri saja di sana dan berbicara. Jika Anda tidak berbicara dengan jelas, jangan berharap saya meminjamkan uang kepada Anda. Zhou Wei Qing berkata dengan suara rendah, saya ingin pergi dan skill store permata elemental saya sendiri. N, Sangguan Bing Er menatapnya dengan heran, berkata, mengapa? Bukankah Anda mengatakan bahwa Senior Feng Yu akan membantu Anda skill store elemental jual Anda? Zhou Wei Qing berkata dengan benar, saya pikir Anda benar, kita tidak bisa berhutang terlalu banyak kepada orang lain. Jadi, saya telah memutuskan untuk pergi dan skill store permata elemental saya sendiri. Sangguan Bing Er mendengus dingin dan berkata, bicaralah yang sebenarnya. Wajah Zhou Wei Qing jatuh. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Saya hanya akan meminjam 2000 koin emas. Bukankah Anda mengatakan bahwa penyimpanan keterampilan permata elemental berharga 500 koin emas setiap kali? Saya ingin melihat apakah atribut kegelapan dan iblis saya yang tumpang tindi juga akan muncul selama proses penyimpanan keterampilan. Jika ya, bukankah itu berarti saya juga bisa berhasil dalam penyimpanan keterampilan pada percobaan pertama saya? Mata Sangguan Bing Er berbinar. Itu masuk akal. Namun, aku ingin pergi bersamamu. Zhou Wei Qing berkata, kamu masih tidak percaya padaku. Saya tidak akan menggunakan uang yang Anda berikan kepada saya untuk melakukan hal-hal buruk. Uang pemberian istri saya, tentu harus saya pergunakan dengan baik. Mata Sangguan Bing Er dipenuhi dengan niat membunuh. Zhou Xiaopang, kamu memanggilku apa? Komandan Batalion? Tentu saja Komandan Batalion. Sangguan Bing Er mendengus dan berkata, aku akan pergi denganmu, setidaknya aku bisa melindungimu. Kalau tidak, jika kamu pergi sendiri, itu akan terlalu mencurigakan. Sebenarnya, niat awalnya adalah untuk memantau bajingan ini untuk melihat apakah dia akan pergi ke istana penyimpanan keterampilan. Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, baiklah, mari kita coba besok. Lagi pula, saya hanya bisa skill store sekali sehari, dan saya tidak memiliki cukup energi surgawi saat ini. Sangguan Bing Er berkata, besok pagi. Zhou Wei Qing berkata, baiklah, mari kita istirahat lebih awal hari ini. Cukup omong kosong, kembali ke hotel dan check out, lalu nyala kembali ke sini untuk berkultivasi. Sangguan Bing Er menyadari bahwa setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Zhou Wei Qing, berapa kali dia marah berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan setelah bergabung dengan ketentaraan, dia sengaja menjadi lebih serius, terkadang memarahi bawahannya. Namun, itu jauh lebih sedikit daripada berapa kali bajingan ini membuatnya marah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huyan Aobo, Zhou Wei Qing kembali ke hotel untuk check out sebelum kembali ke halaman kecil. Kali ini, dia tidak mengganggu sangguan Bing Er, malah kembali ke kamarnya sendiri. Merasakan energi surgawinya sendiri, Zhou Wei Qing menemukan bahwa energi surgawi yang dia keluarkan selama peralatan konsolidasi permata fisiknya dan menguji busur penyimpanan keterampilan telah memulihkan sepertiga dari pusaran air energi surgawi miliknya. Menggunakan kehendaknya, dia mengaktifkan dua permata surgawinya, melihat ke kiri dan ke kanan. Hatinya gatal untuk mendapatkan sesuatu darinya. Aku benar-benar ingin mencari tempat untuk menguji kekuatan overload bow ini. Sayangnya, saya tidak memiliki cukup energi surgawi. Saya bertanya-tanya berapa banyak anak panah yang bisa saya tembak dengan busur tuan ini dengan energi surgawi saya. Pantas saja komandan batalion cantik itu mengatakan bahwa energi surgawi adalah fondasi dari seorang master permata. Tidak memiliki energi surgawi yang cukup sungguh menyebalkan. Setelah datang ke Flying Hill City, cakrawala Zhou Weiking telah sangat diperluas, dan dia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang master bat surgawi. Apa yang paling ingin dia ketahui adalah pertemuan kebetulan seperti apa yang akan dialami ketika dia pergi ke skill storing besok. Apa sebenarnya mutiara hitam yang telah dia telan itu? Mengapa atribut kegelapan dan iblis secara otomatis tumpang tindih? Bab 57 Pagi-pagi sekali, Zhou Weiking terbangun dari kultifasinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasa segar dan segar. Energi surgawi di tubuhnya melonjak, dan energi surgawi totalnya tampaknya telah meningkat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kultifasi sebagai pengganti tidur. Meski tidak senyaman tidur, perasaan berenergi jauh lebih baik daripada tidurnya. Mendorong membuka pintu, udara segar halaman mengalir ke wajahnya. Mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskan nafas, dia merasa segar kembali. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata yang diucapkan Tuhan pertamanya kepadanya dua tahun lalu ketika dia berpisah dengannya. Dia berkata, Kamu paling bajingan kecil. Kamu masih jauh dari bajingan sejati. Level tertinggi menjadi bajingan adalah ketika Anda jelas-jelas bertingkah seperti bajingan, tetapi orang-orang masih menganggap Anda seorang pria sejati. Saat menghadapi bajingan, Anda harus lebih bajingan daripada dia, tetapi saat menghadapi seorang pria, Anda harus lebih pria daripada dia. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi bajingan sejati, bajingan sejati. Saat itu, Zhou Weiking baru berusia 12 tahun, dan dia tidak mengerti arti kata-kata itu. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia membuka pintu pagi ini setelah menyelesaikan kultivasinya, perasaan pencerahan yang tak terlukiskan sepertinya membuatnya sedikit lebih memahami arti dari kata-kata itu. Dalam kilasan inspirasi, Zhou Weiking tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, benar. Saya bukan lagi sampah dari sebelumnya, dan saya tidak perlu menggunakan metode bajingan rendahan itu untuk menyembunyikan apapun. Saya adalah guru manik surgawi, dan apakah guru manik surgawi itu? Bukankah itu bajingan sejati yang bisa bertindak seperti bajingan sejati? Pada saat itu, dia tampaknya sudah benar-benar dewasa, dan semakin jauh dari usianya yang 13 tahun. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pintu di sampingnya terbuka, dan sangguan Bing Er berjalan keluar dari kamar sebelah. Mengangkat kedua tangan, dia meregangkan tubuhnya. Di bawah sinar matahari pagi, sosok cantiknya terungkap ke Zhou Weiking. Sangat cantik, Zhou Weiking hanya bisa berseru kagum. Sangguan Bing Er menoleh dan menatapnya dengan dingin. Zhou Weiking tersenyum lebar dan berkata, Komandan Batalion, Ayo makan. Dengan itu, dia berjalan keluar ruangan dan menuju ruang makan di halaman. Sangguan Bing Er tertegun. Pada saat itu, dia bahkan berpikir bahwa dia telah mengenali orang yang salah. Senyum Zhou Weiking penuh sinar matahari. Apakah ini Zhou Xiaopang yang malang? Selama makan, Zhou Weiking tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada sangguan Bing Er. Setelah menyelesaikan sarapannya dengan cepat, dia pergi untuk memberitahu Huyan Aobo bahwa dia dan sangguan Bing Er akan pergi. Keluar dari halaman, istana penyimpanan keterampilan tidak jauh. Saat mereka akan memasuki istana penyimpanan keterampilan, sangguan Bing Er mau tidak mau bertanya kepada Zhou Weiking yang berada tiga langkah darinya, Zhou Xiaopang, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang bisa terjadi padaku? Saya baik-baik saja. Sangguan Bing Er tidak mungkin bertanya padanya, mengapa kamu berhenti bicara sampah padaku? Dengan keraguan di hatinya, mereka berdua memasuki skill storing palace sekali lagi. Jubah Master Manik Surgawi dan lencana yang mereka terima kemarin adalah umpan terbaik, dan keduanya memasuki aula utama istana penyimpanan keterampilan dengan mulus. Komandan Batalion, bagaimana kita memulai penyimpanan keterampilan nanti? Zhou Weiking bertanya pada sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er berkata, aturan istana penyimpanan keterampilan sangat sederhana. Selain yang kami daftarkan kemarin, sembilan pintu masuk lainnya mengarah ke area berbeda di mana binatang surgawi disimpan. Secara berurutan, mereka adalah atribut air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, spasial, dan kehidupan. Adapun pintu masuk terakhir, itu untuk beberapa atribut unik atau binatang surgawi yang bermutasi. Di setiap area atribut, binatang surgawi dibagi menjadi tiga level, sama seperti kami Jewel Master, Panggung Si, Panggung Zun, dan Panggung Song. Untuk memasuki area si stage untuk skill storage, biayanya 500 koin emas, area zun stage 2000 koin emas, dan area zun stage 10.000 koin emas. Zhou Weiking menganggup dan berkata, apakah akan ada bahaya selama penyimpanan keterampilan. Sangguan Bing Er berkata, tidak akan ada bahaya. Apakah Anda tahu mengapa 4 dari 8 atribut disebut atribut lebih besar? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Sangguan Bing Er berkata, itu karena keempat atribut semuanya memiliki kemampuan yang unik. Misalnya, seperti yang sudah Anda ketahui, atribut spasial dapat dilatih untuk menjadi master peralatan konsolidasi. Adapun 3 atribut besar lainnya, atribut terang dan kegelapan memiliki kemampuan penyegelan yang unik, sedangkan atribut kehidupan memiliki kemampuan kebangkitan yang unik. Dengan demikian, keempat atribut ini disebut atribut lebih besar. Segel, kebangkitan. Sangguan Bing Er berkata, binatang surgawi yang dibesarkan di istana penyimpanan keterampilan semuanya disegel oleh master permata surgawi cahaya atau kegelapan dengan kemampuan mereka yang kuat. Dengan demikian, tidak ada bahaya selama penyimpanan keterampilan. Adapun kemampuan kebangkitan life elemental jewel, itu jauh lebih sulit untuk dibuat daripada gulungan peralatan konsolidasi, dan ada kemungkinan kebangkitan. Zhou Wei Qing berkata, bukankah itu berarti aku bisa memilih Zhong Stage Heavenly Beast ke Skill Store? Penyimpanan keterampilan yang sama, tetapi apa perbedaan antara tingkat yang berbeda dari binatang surgawi? Sangguan Bing Er berkata, secara umum, penyimpanan keterampilan memiliki level yang sama. Jika Anda memilih binatang surgawi tahap Zun, maka peluang keberhasilan Anda adalah 1% dari binatang surgawi tahap C, yaitu 1% dalam 10 ribu. Jika itu adalah Zhong Stage Heavenly Beast, maka itu akan menjadi 1% lagi. Sebenarnya, tidak peduli dari level Heavenly Beast mana kita menyimpan elemental jewel skill kita, semuanya akan berada di level terendah. Skill ini akan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah elemental jewel kita. Namun, semakin tinggi level Heavenly Beast, semakin langka skillnya. Misalnya, keterampilan kebangkitan yang harus disimpan oleh Master Permata Elemental Atribut Kehidupan dari setidaknya binatang surgawi tingkat Song. Zhou Wei Qing tiba-tiba mengerti dan berkata, saya mengerti. Komandan Batalion, apakah Anda ikut dengan saya? Sangguan Bing R menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum punya rencana untuk menyimpan keterampilan, saya tidak punya cukup uang. Anda dapat melanjutkan dan mencoba metode yang Anda sebutkan kemarin. Aturan di sini sangat sederhana, selama Anda masuk, Anda harus membayar, dan Anda tidak boleh tinggal lebih dari 8 jam. Karena setiap orang hanya dapat menyimpan keahlian sekali sehari, setiap kali Anda masuk, Anda harus membayar sejumlah uang. Keesokan harinya, Anda harus membayar lagi. Zhou Wei Qing berpikir sejenak, lalu berkata, Komandan Batalion, bisakah Anda meminjamkan saya 10 ribu koin emas dulu, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Sangguan Bing R berkata dengan heran, kamu ingin. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, anggap saja seperti melihat seperti apa Zhong Stage Heavenly Beast itu. Saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Sangguan Bing R terdiam sesaat, lalu mengeluarkan kartu merah dari dadanya dan memberikannya kepada Zhou Wei Qing. Ada 50 ribu koin emas di sini. Anda bisa melanjutkan. Tidak peduli Anda berhasil atau tidak, kartu ini cukup untuk Anda coba 5 kali. Di masa depan, ketika Anda mengembalikannya kepada saya, kembalikan saja 50 ribu koin emas. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menunggu Anda? Lupakan saja, Komandan Batalion harus kembali dan melanjutkan peralatan konsolidasi. Zhou Wei Qing tahu bahwa ini adalah kartu penyimpanan koin emas, dan kartu merah memiliki batas atas 50 ribu koin emas. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan setelah menerima kartu itu, dia berjalan menuju terowongan atribut angin. Bab 58. Hati-hati, jangan merusak segelnya secara tidak sengaja. Heavenly Beast jauh lebih menakutkan daripada Heavenly Batmaster pada level yang sama. Bahkan Sangguan Bing R sendiri merasa aneh, mengapa dia mengatakan hal seperti itu kepada Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing berbalik dan tersenyum padanya, memberinya isyarat tangan yang percaya diri sebelum berjalan ke dalam terowongan. Melihat punggungnya, Sangguan Bing R mengerutkan alisnya. Mengapa Zhou Xiaopang ini banyak berubah hari ini? Di masa lalu, dia selalu penuh dengan omong kosong, terus-menerus mendorong batasannya, tetapi hari ini seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda, seolah-olah dia benar-benar sesederhana dan sejujur kelihatannya. Sedikit yang dia tahu, setelah Zhou Wei Qing masuk ke terowongan, dia mencubit wajahnya dengan tidak nyaman. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak melontarkan omong kosong, dan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Sepertinya ada efeknya, sepertinya kata-kata orang tua mesum itu cukup masuk akal. Jika saya ingin komandan batalion yang cantik menerima saya, sepertinya cara lama saya tidak akan berhasil. Saat dia berjalan di sepanjang lorong, dia bisa merasakan bahwa lorong itu benar-benar mengarah ke bawah. Setelah berjalan sekitar 200 meter, lorong mulai berbelok, dan setelah serangkaian belokan dan belokan, sebuah aula terbuka lebar muncul di depannya. Tidak banyak dekorasi di aula, dan tiga pintu masuk terowongan lainnya muncul di depan Zhou Wei King, masing-masing dengan tiga karakter emas besar, Si, Sun, Zhong. Di sisi meja duduk seorang lelaki tua yang mengenakan jubah guru Manik Surgawi, tetapi jubahnya tidak memiliki lambang apapun. Saat ini, sepertinya masih pagi, dan tidak ada orang lain yang datang. Bayar, pria tua itu berkata dengan dingin kepada Zhou Wei King. Zhou Wei King berjalan ke depan, dan menyerahkan kartu penyimpanan koin emas merah yang telah diberikan sangguan Bing Err kepadanya, berkata, Senior, saya ingin memasuki penyimpanan keterampilan atribut angin tahap Zhong. Tahap Zhong. Orang tua itu mulai, menilai Zhou Wei King dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, Sebenarnya, saya hanya ingin melihat seperti apa Zhong Stage Heavenly Beast itu. Saya dengar mereka sangat kuat. Lelaki tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, terserah kamu. Bayar saja uangnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan perangkat gesek kartu atribut ruang khusus yang digunakan untuk merekam koin emas. Dia dengan cepat menggesek 10 ribu koin emas, seolah-olah dia takut Zhou Wei King akan menyesalinya. Pada saat yang sama, dia memberinya kartu bundar kecil. Keluarlah dalam 8 jam. Saat kamu melakukan penyimpanan keterampilan, letakkan tanganmu di atas kepala binatang surgawi. Pergi. Terima kasih, Senior. Pria tua itu menyaksikan Zhou Wei King berjalan ke lorong Zhong Stage win atribute Heavenly Beast Skill Storing, sebelum dia memberikan ham yang menghina dan berkata, melebih-lebihkan dirinya sendiri, aku bertanya-tanya apakah bocah kecil ini sedang mencoba peruntungannya, atau dia hanya seorang sampah. Kurang dari satu jam kemudian, lelaki tua yang sudah mulai tertidur melihat Zhou Wei King berjalan keluar dari Zhong Stage Passageway dengan tergesa-gesa, wajahnya sedih. Zhou Wei King mengembalikan kartu bundar kecil itu kepada lelaki tua itu, menghela nafas dan berkata, Zhong Stage Heavenly Beast terlalu menakutkan. Pria tua itu mendengus dan berkata, anak muda, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Lain kali, masuklah ke Zhong Stage Passageway, peluangmu akan lebih tinggi. 10 ribu koin emas per Zhong Stage Passageway, di usiamu, bahkan jika ayahmu adalah seorang raja, dia tidak akan bisa bertahan sampai kamu berhasil. Ya, ya, kamu benar menceramahiku. Zhou Wei King menganggup patuh, sebelum berbalik untuk pergi. Ketika dia masuk kembali ke lorong, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Alisnya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia mengayunkan tinjunya dengan paksa. Selama beberapa hari berikutnya, Zhou Wei King akan datang ke istana penyimpanan keterampilan setiap hari, setiap kali memasuki lorong yang berbeda. Hanya dua hari terakhir yang sama. Adapun Sangguan Bing Er, dia jarang meninggalkan kamarnya, terus bekerja keras untuk mengkonsolidasikan sepatu penghunus anginnya. Lima hari kemudian, Zhou Wei King telah menghabiskan semua uang yang diberikan Sangguan Bing Er kepadanya, dan tinggal di kamarnya untuk mengolah energi langitnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Peralatan konsolidasi Sangguan Bing Er telah membuktikan kepada Zhou Wei King kesulitan dari peralatan konsolidasi permata fisik. Setelah dua bulan penuh, dia telah menggunakan 61 hari untuk menyelesaikan peralatan konsolidasi sepatu pegang angin. Melihat kam perekrutan baru akan segera berakhir, sebagai komandan batalion, dia tentu saja harus segera kembali. Bersama dengan Zhou Wei King, dia mengucapkan selamat tinggal pada Feng Yu dan Huyan Aobo, dan keduanya meninggalkan kota Flying Hill, menuju ke Kaisaran Tiangong. Zhou Xiaopang, saya belum sempat bertanya, apakah Anda berhasil dalam penyimpanan keterampilan? Saat Sangguan Bing Er mempercepat, dia bertanya pada Zhou Wei King yang ada di sampingnya. Dalam dua bulan terakhir, selain percakapan sesekali saat makan, keduanya tidak banyak bicara. Di halaman kecil Huyan Aobo, tidak pantas baginya untuk bertanya kepada Zhou Wei King tentang penyimpanan keterampilannya. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa Zhou Wei King tampaknya benar-benar telah menjadi pengawal pribadinya. Sejak kedua kalinya mereka pergi ke Skillstoring Palace bersama-sama, dia tidak mengatakan apapun yang berlebihan padanya. Bisakah kau merahasiakannya, komandan batalion? Bukankah Anda mengatakannya sebelumnya? Keterampilan elemental jewel adalah rahasia paling penting dari Heavenly Batmaster. Zhou Wei King berkata dengan misterius. Sangguan Bing Er berkata dengan heran, jangan bilang kamu benar-benar berhasil. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, kamu akan tahu di masa depan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka lupakan saja. Sangguan Bing Er mendengus kesal, mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan mereka. Seiring waktu berlalu, Sangguan Bing Er dapat dengan jelas merasakan bahwa energi surgawi Zhou Wei King telah meningkat sedikit. Meskipun itu masih tidak sebanding dengan miliknya, tetapi dibandingkan dengan saat mereka pertama kali tiba, dia mampu mempertahankan energi langitnya untuk jangka waktu yang lebih lama. Sebenarnya, ketika Zhou Wei King pertama kali membangkitkan manik surgawi, dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan tingkat keempat energi surgawi, dan hanya menembusnya dalam sekejap. Dengan dua bulan kultivasi ini, energi surgawi di tubuhnya memang jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Sepanjang jalan, masih Zhou Wei King yang memasak. Meskipun dia sesekali bercanda dengan Sangguan Bing Er, tetapi dibandingkan dengan saat mereka pertama kali tiba, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Hingga sepuluh hari kemudian, saat keduanya kembali ke kam tentara, Sangguan Bing Er masih merasa sedikit canggung. Tidak peduli apa, Zhou Wei King adalah pria yang menyebabkan dia kehilangan keperawanannya. Apakah itu cinta atau benci, tidak dapat dihindari bahwa dia akan lebih mengamatinya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah perubahan pada Zhou Wei King adalah hal yang baik atau buruk. Di luar kota Heavenly Bo, kam tentara. Komandan batalion, kamu kembali. Xiao setersenyum saat melihat Sangguan Bing Er, memberinya hormat militer. Sangguan Bing Er dan Zhou Wei King baru saja kembali ke kam tentara. Setelah berganti keseragam militernya, dia pergi ke tendanya sendiri. Setelah pergi selama hampir tiga bulan, dia sangat ingin memahami situasi para rekrutan baru. Pemimpin perusahaan Xiao, bagaimana kam rekrutan baru? Ini harus segera berakhirkan. Xiao semelirik Zhou Wei King yang berdiri di belakang Sangguan Bing Er dan berkata, ada tiga hari lagi sebelum kam rekrut baru berakhir. Anda seharusnya tidak bertanya kepada saya tentang kam rekrut baru. Sebelum Anda pergi, bukankah Anda menugaskan pemimpin perusahaan Maoli untuk memimpin kelompok rekrutan baru ini? Bab 59 Sangguan Bing Er meliriknya dan berkata dengan dingin, Kapten Xiao, jangan lupa, aku atasanmu. Xiao seberkata dengan bercanda, seorang atasan yang meninggalkan jabatannya tanpa izin. Komandan batalion, yakinlah, saya sudah melaporkan ketidakhadiran Anda ke militer. Tiga hari kemudian, ketika kam pelatihan rekrutan baru berakhir, jika rekrutan dari tiga batalion kita mengalami kekalahan telak di turnamen rekrutan baru, saya khawatir posisi Anda sebagai komandan batalion akan tergeser. Heavenly Batmaster memang jenius, tapi bukan berarti kamu adalah komandan yang berbakat. Setelah mengatakan ini, Xiao sebenar-benar berbalik dan pergi. Sangguan Bing Er sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Zhou Wei King telah berdiri di samping sangguan Bing Er selama ini. Melihat Xiao sehendak pergi, dia maju selangkah untuk mengejarnya. Dia sudah lama tidak menyukai bocah cantik ini. Sangguan Bing Er mengangkat tangannya dan meraih lengan Zhou Wei King, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Setelah Xiao sehendak pergi, Zhou Wei King mau tidak mau bertanya, Komandan batalion, mengapa Anda tidak membiarkan saya memberinya pelajaran? Tentang apa Xiao seini? Sangguan Bing Er berkata dengan suara rendah, Kapten Xiao adalah satu-satunya putra Menteri Keuangan Kekaisaran, Markis Xiao Yunchen. Jika tidak, menurutmu apakah aku akan mentolerirnya sampai sekarang? Mendengar kata-kata sangguan Bing Er, Zhou Wei King juga terkejut. Mustahil, Markis Xiao dikenal sebagai Dewa Kekayaan Kekaisaran. Alasan mengapa Kekaisaran Tiamong kita bisa makmur bisa dikatakan karena kontribusinya. Bagaimana dia bisa memiliki putra yang begitu sombong? Kamu juga tahu tentang Markis Xiao. Sangguan Bing Er menatapnya dengan sedikit terkejut. Zhou Wei King menyadari bahwa dia salah bicara dan buru-buru mencoba menyelamatkan situasi. Orang-orang mengatakan bahwa Kerajaan Tiamong kita memiliki dua menteri besar. Satu mampu melawan agresi asing, dan yang lainnya mampu menjaga perdamaian. Yang mampu melawan agresi asing adalah Grand Marshal Zhou, dan yang mampu menjaga perdamaian adalah Markis Xiao. Sangguan Bing Er menganggup dan menghela nafas, sebenarnya, tidak heran Xiao sememperlakukanku seperti ini. Sebelum saya datang ke Batalion 3, posisi Komandan Batalion kosong. Meskipun dia bukan seorang Master Permata, dia memiliki bakat militer yang hebat, dan merupakan kandidat yang paling mungkin untuk menggantikan posisi Komandan Batalion. Namun, saya mengambilnya darinya, tidak heran dia merasa sangat tidak nyaman. Skuadron ketiga Xiao adalah kartu truf dari Batalion ketiga kita. Pada saat ini, ekspresi Zhou Weiqing jelas menjadi sedikit aneh, dan bukan hanya sedikit aneh. Dia tidak bisa tidak mengingat beberapa peristiwa masa lalu di masa kecilnya. Kakak Kerbau, lihat seberapa baik kedua anak kecil ini bermain. Sayangnya, putra Anda enam tahun lebih muda dari putri saya. Kalau tidak, saya pasti akan bertarung dengan yang mulia untuk menantu ini. Haha. Xiao tua, mengapa kamu melakukan ini? Weiqing, anak ini lahir dengan meridian yang terhalang, dia ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat. Old Xiao, apakah kamu terbelakang? Kita bersaudara, dan kau memberitahuku ini. Izinkan saya memberitahu Anda, di masa depan jika putri dan Weiqing tidak rukun, bahkan jika rusuh lebih tua dari putra Anda, saya akan tetap menikahkannya dengan Weiqing. Seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun sedang berlari di depan, dan di belakangnya ada seorang anak laki-laki dengan hidung meler. Zhou Weiqing, kamu kutu hidung kecil, cepat dan datang ke sini. Ayo gali sarang burung. Kakak Rusya, tunggu aku. Seorang gadis kecil dengan ekspresi tegas berdiri di depan seorang anak laki-laki, dan di depan mereka ada empat atau lima anak laki-laki lainnya. Kamu tidak diizinkan menggertaknya, aku akan memukuli siapapun yang berani menggertaknya. Ayah, kemana kakak Rusya pergi? Kenapa dia tidak datang untuk bermain denganku? Kakak Rusemu sudah pergi ke sekolah. Bocah cilik, mulai hari ini dan seterusnya, hari-hari penderitaanmu akan datang. Mulai sekarang, Anda harus bangun jam 5 pagi untuk latihan khusus. Jika tidak, aku, ayahmu, akan menghajarmu sampai mekar. Zhou Xiaopang, apa yang kamu pikirkan? Sangguan Bing Er mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan mata Zhou Wei King, menatapnya dengan ekspresi bingung. Zhou Wei King terbangun dari pikirannya, dan buru-buru menggelengkan kepalanya, berkata, tidak ada, komandan batalion. Apa yang dimaksud Kapten Xiao dengan turnamen rekrut? Xiao Se, Xiao Rusya, kedua nama ini berangsur-angsur tumpang tindi di hatinya. Sudut mulut Zhou Wei King naik sedikit, dan dia berpikir, paman Xiao tampaknya hanya memiliki satu putri, Kak Rusya, dari mana putra ini berasal. Dikatakan bahwa seorang gadis berubah delapan belas kali antara masa kanak-kanak dan kewanitaan. Kak Rusya, kamu tidak bisa mengenaliku, dan aku juga tidak bisa mengenalimu. Anda hanya berpura-pura menjadi orang lain. Sangguan Bing Er sedikit mengernyit, mengapa kamu tersenyum ketika kita berbicara tentang turnamen rekrut? Ah, apakah saya tersenyum? Komandan batalion? Maksud saya adalah saya juga seorang rekrutan, jadi tentu saja saya juga dapat berpartisipasi dalam turnamen rekrut ini, bukan? Zhou Wei King bereaksi dengan cepat, dan segera menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Sangguan Bing Er berkata, yang disebut turnamen rekrut adalah kompetisi antar skuadron setelah berakhirnya kam pelatihan rekrut. Dari situ akan dipilih talenta, dan rekrutan dengan performa terbaik akan langsung dipromosikan ke posisi skuad leader. Saya ingat Kapten Xiao dipromosikan seperti ini. Dia bergabung dengan tentara kurang dari tiga tahun, tetapi penampilannya luar biasa. Jika saya tidak muncul sebagai Master Bat Surgawi, mungkin dia benar-benar akan dipromosikan menjadi komandan batalion. Apalagi dalam proses promosi, dia mengandalkan kemampuannya sendiri, dan bukan bantuan Markis Xiao. Dalam aspek ini, saya sangat mengaguminya. Jika Anda ingin berpartisipasi, maka berpartisipasilah. Jika tidak, tanpa Anda, skuadron batalion ketiga kami akan memiliki satu orang lebih sedikit. Namun, Anda tidak diperbolehkan menggunakan kemampuan Heavenly Bat. Komandan Batalion, aku punya syarat, kata Zhou Weiking dengan senyum nakal. Begitu dia tahu bahwa Xiao adalah kakak Rusya yang dia kenal, dia dalam suasana hati yang baik, dan untuk sesaat dia tidak bisa berpura-pura, dan mengungkapkan beberapa sifat aslinya. Untuk beberapa alasan, melihatnya seperti ini, hati sangguan Bing Er berdesir, seolah pria di depannya telah menjadi nyata kembali. Kondisi apa? Sangguan Bing Er bertanya dengan wajah datar. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, pinjamkan aku busur fajar ungu-mu. Bahkan jika saya tidak menggunakan kemampuan Heavenly Batmaster, saya masih akan memberi mereka kejutan besar. Komandan Batalion, tunggu dan lihat saja penampilan gagah berani prajurit pribadi Anda Zhou Xiaopang di turnamen rekrut. Tapi, apakah ada imbalannya? Sangguan Bing Er berkata dengan sedikit marah, kamu masih menginginkan hadiah. Zhou Weiking berkata, bukankah tentara khusus tentang hukuman? Saya juga tidak ingin posisi pemimpin pasukan. Jika saya memimpin skuadron batalion ketiga kami ke tempat pertama, maka di masa depan, ketika tidak ada orang di sekitar, Anda dapat mengizinkan saya memanggil Anda dengan nama Anda. Permintaan ini tidak terlalu banyak, bukan? Sangguan Bing Er ingin segera menolak, tetapi setelah memikirkannya, mereka berdua adalah Heavenly Batmaster, sepertinya bukan masalah besar untuk membiarkan dia memanggilnya dengan namanya. Terutama ketika dia memikirkan penampilan sombong Xiao sebarusan, dia mengertakkan gigi dan berkata, baik, jika kamu bisa memimpin skuadron baru menuju kemenangan di turnamen, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Zhou Weiking tidak menyangka sangguan Bing Er akan menyetujuinya dengan mudah, dan langsung merasa gembira, komandan batalion, maka pinjamkan aku busur fajar umumu dulu. Bukankah masih ada tiga hari? Aku akan pergi berlatih memanah. Bab 60. Menajamkan tombakmu pada menit terakhir, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Sangguan Bing Er menatapnya dengan curiga. Saat dia mengatakan itu, dia melepas busur fajar umumu dan menyerahkannya padanya. Apakah saya bisa atau tidak, kita akan melihat hasilnya. Zhou Weiking mengambil busur fajar umumu dan berlari dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak tahu apa itu turnamen rekrut baru, tetapi sejak dia berusia tujuh tahun, ayahnya telah melatihnya sebagai seorang prajurit. Sebelum bergabung dengan tentara, dia kurang dalam hal kebugaran dan kekuatan fisik, tetapi sekarang dia adalah seorang guru manik surgawi, bahkan jika dia tidak menggunakan manik surgawi, kebugaran fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Keyakinan datang dari kekuatan. Tiga hari kemudian, di kam tentara di luar Heavenly Bow City, suara trompet terdengar di pagi hari, dan sekelompok tentara dengan cepat keluar dari tenda mereka dan berbaris di luar kam. Jumlah prajurit sekitar 2.000, seribu di antaranya berasal dari berbagai batalion resimen V yang bertugas merekrut, sedangkan seribu lainnya adalah rekrutan baru. Masing-masing dari 10 batalion resimen kelima merekrut satu kompi tentara untuk mengisi kembali korban pertempuran garis depan dan non-tempur. Setelah tiga bulan pelatihan di barak rekrutan baru, rekrutan baru di depan mereka memiliki kemiripan dengan seorang prajurit, setidaknya berdiri di sana dengan punggung lurus, mengenakan seragam baru mereka, mereka memiliki tampilan yang gagah berani dan bersemangat tinggi. Mereka. Pada saat ini, Zhou Wei Qing sedang berdiri di tempat yang tidak mencolok di kompi rekrutan baru batalion ketiga, tetapi di punggungnya ada busur fajar ungu milik Sangguan Bing Er. Di depan 2.000 tentara dalam formasi, ada sekitar selusin perwira, dipimpin oleh Sangguan Bing Er, yang mengenakan seragam perwira batalion. Kali ini, resimen kelima datang ke kota Heavenly Bow untuk merekrut tentara, dan dia adalah satu-satunya komandan batalion yang datang. Perwira senior lainnya semuanya berada di garis depan, dan mereka yang dikirim ke sini hanyalah pemimpin perusahaan. Dikelilingi oleh sekelompok pemimpin perusahaan, Sangguan Bing Er berjalan dengan gagah berani ke depan. Pada saat ini, dia jelas lebih bermartabat dari biasanya, dan pandangannya menyapu 2.000 tentara di depannya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya merasa terhormat ditunjuk oleh resimen kelima untuk bertanggung jawab atas rekrutmen ini. Nama saya Sangguan Bing Er, dan saya adalah komandan batalion panahan ketiga dari resimen kelima. Prajurit berpengalaman sedikit lebih baik, karena kebanyakan dari mereka pernah melihat komandan batalion yang cantik ini sebelumnya, tetapi prajurit baru berbeda. Formasi yang awalnya teratur tiba-tiba mengalami beberapa gangguan. Wow, kecantikan nomor satu kekaisaran. Dia sebenarnya adalah komandan batalion dari batalion ketiga resimen kelima kita. He he, kamu baru tahu. Rekrutan batalion ketiga kami telah bertemu dengan komandan batalion kami ketika kami menerima peralatan kami. Zhou Weiking mendengarkan diskusi para prajurit di sekitarnya dan merasa sangat bangga. Dia berpikir, itu istriku. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Suara diskusi naik satu demi satu. Para rekrutan jelas sedikit tidak disiplin. Seorang pemimpin peleton yang bertanggung jawab atas pelatihan perekrutan berteriak, diam. Baru pada saat itulah para rekrutan di kam rekrutan menjadi tenang. Meskipun mereka direkrut sesuai dengan batalion masing-masing, mereka semua diorganisir di kam perekrutan selama pelatihan. Sekarang setelah kam perekrutan selesai, setelah turnamen perekrutan, mereka semua akan kembali ke batalion masing-masing. Xiao seberdiri di samping sangguan Bing Er. Melihat pemandangan yang agak kacau di depannya, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Medan perang adalah dunia pria. Sangguan Bing Er ini masih tidak mengerti hal ini. Apa haknya untuk mencuri posisi komandan batalionku? Bukankah dia hanya seorang guru manik surgawi? Apa hebatnya itu? Berikutnya adalah rutinitas. Di bawah kepemimpinan para pemimpin peleton dari batalion resimen kelima, kamp perekrutan dibubarkan, dan para rekrutan dari masing-masing batalion kembali ke batalionnya masing-masing. Setelah menyelesaikan ini, sangguan Bing Er muncul sekali lagi. Bagus, mulai hari ini dan seterusnya, seribu saudara di kamp perekrutan resmi menjadi anggota resimen kelima saya. Selanjutnya, saatnya untuk menguji hasil kerja keras Anda selama tiga bulan. Dalam turnamen perekrutan, prajurit dengan kinerja paling menonjol akan langsung dipromosikan ke pangkat pemimpin peleton. Semua batalion, besiaplah untuk memulai. Ya, setelah pemimpin peleton menjawab dengan hormat, mereka segera memimpin pasukan masing-masing dan mulai membentuk formasi. Resimen kelima awalnya adalah resimen infanteri. Di antara sepuluh batalion tersebut, empat di antaranya adalah batalion pemanah, sedangkan enam lainnya adalah empat batalion infanteri ringan dan dua batalion infanteri berat. Tidak diragukan lagi, dua batalion infanteri berat itu adalah kartu truf resimen kelima. Perwira yang bertugas memimpin kedua batalion ini juga merupakan wakil pemimpin peleton resimen kelima. Tentu saja, mereka tidak ada di sini, tapi di garis depan. Karena jenis prajurit yang berbeda, turnamen perekrutan tidak diselenggarakan oleh sepuluh batalion secara bersamaan, tetapi oleh berbagai jenis prajurit. Kalau tidak, apa gunanya membiarkan prajurit infanteri berat dan infanteri ringan yang dipilih dengan hati-hati berpartisipasi dalam turnamen perekrutan bersama? Tiga jenis prajurit utama dengan cepat dibagi menjadi tiga kelompok. Dua batalion infanteri berat memiliki kompetisi yang sangat sederhana. Itu hanya muatan sederhana dalam formasi. Kedua batalion itu akan bentrok satu sama lain tanpa menggunakan senjata apapun. Itu adalah kompetisi kekuatan murni. Mereka yang tertindas akan segera tersingkir, dan mereka yang menang akan terus berlanjut sampai pemenang terakhir ditentukan. Pemenang terakhir juga akan langsung dianugerahi posisi pemimpin peleton. Harus diketahui bahwa pemimpin peleton infanteri berat terkadang memiliki otoritas lebih dari pemimpin peleton batalion biasa. Oleh karena itu, hadiah ini adalah yang terbaik hari ini. Turnamen perekrutan infanteri ringan memiliki dua kompetisi. Salah satunya menyerang, yang mirip dengan infanteri berat, dan yang lainnya adalah kemampuan tempur individu. Tidak perlu menggambar banyak. Empat batalion akan berbaris bersama, 500 orang melawan 500 orang. Siapapun yang kalah akan tersingkir, dan babak berikutnya akan berlangsung. Akan ada seperempat jam istirahat antara setiap putaran sampai pemenang terakhir ditentukan. Turnamen rekrut tidak memiliki banyak arti bagi rekrutan normal. Itu hanya formalitas. Tetapi bagi mereka yang ingin memperbaiki diri, itu berbeda. Untuk dapat menonjol dari rekrutan lainnya, tidak sesederhana dipromosikan menjadi pemimpin peleton dengan cepat. Itu juga akan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah militer. Kedepannya akan lebih mudah bagi mereka untuk dipromosikan dibandingkan dengan perwira lainnya. Xiao setermasuk dalam kategori ini. Turnamen perekrutan divisi panahan adalah yang paling aneh. Keempat batalion itu dibagi menjadi dua kubu, masing-masing dengan 200 rekrutan. Ada jarak 200 yard di antara mereka, dan mereka akan saling menembakkan panah tanpa kepala. Panah ini semuanya diwarnai dengan abu putih. Selama mereka memukul, mereka akan meninggalkan bekas pada lawan. Mereka yang terkena akan segera meninggalkan medan perang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah turnamen perekrutan yang paling sederhana. Tapi dengan cara sederhana turnamen rekrut ini, ada juga makna yang melekat. Berapa banyak rekrutan baru yang dapat secara akurat membidik dari jarak 200 yard. Untuk bisa menembak sejauh itu sudah sangat bagus. Oleh karena itu, untuk rekrutmen divisi panahan, metode ini adalah cara yang paling langsung dan efektif untuk memilih bakat. Beberapa pemimpin peleton dan bahkan sangguan bing-er, komandan batalion, semua menonton. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memimpin calon batalion utama. Tentu saja, ini adalah lapangan terbuka. Tidak mudah untuk mengelak. Saat ini, kedua sisi lapangan sudah berbaris. Di sebelah kiri adalah batalion pertama dan kedua, dan di sebelah kanan adalah batalion ketiga dan keempat. Babak pertama turnamen rekrutan bukan hanya kompetisi antar rekrutan, tapi juga antar batalion. Jika satu sisi bisa menembak jatuh yang lain, itu akan menjadi cerminan dari kekuatan keseluruhan. Terima kasih telah menonton!